Hi everyone, here's me again Anis Welcome back to my channel Sesuai judulnya, kali ini aku mau share ke kalian Produk, makeup, dan skincare Yang aku gak cocok dan gak akan Aku beli lagi So, kalau kalian pengen tau produknya apa aja Please keep on watching Oke teman-teman, disini aku udah siapin Satu box makeup and skincare Yang semua ini adalah Produk yang aku tidak suka Terus adalah produk yang gak cocok Di kulit aku untuk skincare-nya Jadi, kalau misalkan kamu wondering Apaan aja, tonton sampai habis Aku akan kasih reason-nya Kenapa aku gak suka dan gak akan aku beli lagi Dan disclaimer, aku gak menjatuhkan Produk-produk ini Ini cuma pengalaman aku aja, pakai produk ini Dan aku gak cocok Dan perlu diingat, skincare dan makeup itu cocok-cocokan Jadi, kalau misalkan cocok di aku Belum tentu cocok di kamu, dan sebaliknya Oke, let's start Kita akan mulai dari skincare dulu Ini adalah skincare yang udah pernah aku review juga Di video aku sebelumnya Aku bilang aku suka banget Karena dia efeknya sangat dasyat di kulit aku Untuk spesialis bekas jerawat dan jerawat Tapi, ternyata Setelah aku pakai 2 bulan lebih 3 bulan lebih gitu Aku ngerasain kulit aku tuh Kalau pakai ini sendirian Di skincare rutin malam aku Itu kulit aku bener-bener keringnya Dasyat sekali Kering dan gatel gitu Jadi, aku kurang suka feels-nya Kalau misalkan aku pakai ini malam Cium pakai ini doang Terus besok paginya tuh kayak kering banget Gak keluar minyak sama sekali Dan itu aku gak suka sama sekali Terus juga, ini keringnya bukan yang kering biasa Tapi kering sampai ke gatel Jadinya, aku tidak akan repurchase ini Tapi memang dia tuh bagusnya dan dasyatnya adalah Di bekas jerawat Aku pakai ini bener-bener sekarang Triknya adalah Karena ini masih banyak Aku gak akan buang Karena sayang, harganya juga mahal Aku pakai ini di bagian-bagian yang mau aku hapus aja Misalkan di bekas jerawat sini Aku tempel aja di sini serumnya Terus di bagian rahang aku Ada hormonal acne Aku pakaiin malam di sini doang Terus di bagian sini Di bagian sini tuh Gak aku pakaiin sama sekali Jadi gitu triknya teman-teman Kalau aku pakai ini Dan harus banget pakai moisturizer Abis pakai ini Karena biar gak kering kulitnya Kalau yang tadi aku bilang Aku mungkin akan mencari alternatif produk lainnya Untuk spesialis bekas jerawat dan jerawat Tapi overall ini tuh sebenarnya bagus Produknya bagus Cuma memang harus telatan gitu pakainya Jadi kalau pakai ini Harus pakai moisturizer layering skincare lain Tapi kan ada masa dimana Aku kadang males juga Malam skincare-an berlayer-layer gitu Cuma pakai ini gak bisa Lanjut ke skincare berikutnya Skincare berikutnya Sayang sekali Aku tidak cocok sama produk Wardah yang terbaru Sunscreen-nya Ini udah ada kesimpulannya juga Udah ada review-nya di video aku sebelumnya Kamu bisa tonton dulu Ini dua-duanya membuat kulit aku itu Timbul white hat Jadi memang Abis pakai langsung keluar white hat Saat itu juga Pas abis pakai sunscreen ini Terus juga feels atau formulanya Menurutku gak enak banget Gak nyaman banget dipakainya Kayak gerahnya luar biasa Terus bikin berminyak parah Apalagi aku oily skin Tambah oily lagi Dan gak nyaman banget Untuk dipakai aku Gak suka sama ini Dan gak akan beli lagi Untuk produk yang ketiga Ini skincare dari Namira Aquatic Botanical Eye Depuff Untuk di bawah mata gitu Ini tuh Apa sih namanya Ini adalah eye cream gitu Eye cream-nya menurutku Formula-nya kurang enak Dipakainya Kurang enak dipakainya Dia itu rich banget ya Rich banget Yang aku gak suka lagi dari ini Adalah dia itu bikin kulit Bikin mata aku tuh pedes banget Jadi setiap kali Padahal aku udah jauh banget Dari mataku Tapi dia tetep bikin Bikin mata aku Pedes Perih banget Jadi aku gak tahan sama perihnya Dan ini kalau dipakai semalaman Semalaman juga Mataku perih Jadi aku gak akan beli lagi Si Anamira yang Eye cream yang ini Tapi untuk Untuk bikin bawah mata lembab Emang dia bagus gitu Cuma ya gimana ya Gimana ya kalau pedes Aku gak bisa pake dong Jadi gak akan aku beli lagi Terus masuk kepada Ini Ini makeup Ini kategorinya makeup Atau skincare ya Karena ini adalah Face Mist Dewey Glow Dari The Body Shop Ini tuh Wanginya ya To be honest Strong banget Bikin aku Kepalaku pusing Terus juga kalau dipake Itu cuma keliatannya Berminyak aja Bukan glowing Jadi aku gak suka Sama yang ini Dan gak akan aku beli lagi Ini harganya 120 Gak akan aku beli lagi Tidak suka Tidak cocok Selanjutnya ini semua Sekarang tinggal makeup Yang pertama Ada makeup dari Moko Moko Yang highlight Ini menurutku Jelek banget ya Produknya Aku sih pribadi Gak suka Dia tuh highlighter Tapi ya Kayak putih Banget gitu Kayak Kurang bagus Glownya di kulitku Jadi aku gak suka Guys sama ini Terus juga di blend Jadi malah aneh Gitu loh Tuh Terus Aneh banget ya Aku gak akan beli lagi Terus selanjutnya Ada Mascara dari Essence Ini mascara Klaimnya waterproof Di bagian sini Tapi pas dipake Bleberan kemana-mana Mata Sampai kayak keliatan Kayak Saiton Terus juga dia Becek Banget Dipake ke Sini Langsung Pas kita melek Begini Langsung dia Bleberan kemana-mana Jadi gak akan Aku beli lagi Untuk si Essence ini Selanjutnya ada Lip glossnya Wardah Yang ini nih Aku sebenernya Suka banget Sama warna lip gloss ini To be honest Warnanya cantik banget Coral gitu Tapi kalau dipakainya tuh Formula nya Bener-bener thick Terus juga Kayak berasa banget Kita lagi pake lip gloss yang berat gitu Lengket banget Jadi aku gak suka Sama feels nya Dan biasanya Kalau aku gak suka sama formulanya Ya aku gak akan pake Jadi No Selanjutnya ada mineral botanica Yang lip cheek eye wonder cream Nomernya 203 mensa Aku suka Karena untuk dipake blush Lama-lama Pas aku pake blush itu Gak ngeblend gitu Peci banget Di bagian pipi aku Terus juga di bibir itu Masya Allah ya Lebih gak bagus lagi Warnanya Retak-retak di bibir Bikin bibir tuh Kerasa Kayak lagi di semen Gitu Terus Apa ya Warnanya Lama-lama tuh kayak Nge-pinknya Nge-pink yang aneh gitu Aku gak suka Tapi wangnya Enak banget padahal Kayak gulali Untuk selanjutnya Ini ada Focalure Yang Browse gel cream Aku tau ini banyak orang yang suka Tapi aku Gak suka Kenapa? Karena dia gak pekat warnanya Kurang pekat Terus juga Menurut aku Keras banget Dipakenya gitu Kurang pigmented Dan Kayak Teksturnya Keras gitu Jadi aku gak suka sama sekali Dan yang aku Beli lagi Dan terakhir Ini ada Emina Magic Potion Lipty Nomor 04 Sienna Sebenernya Ini warna unik banget Temen-temen Warna keunguan Gitu Nah ini cakep Banget ya Tapi aku gak sukanya Dia dipakai sendiri Itu Dia kan Kuat banget Aku suka Warna Sienna Ini ya Temen-temen Tapi Dia kalau dipakai sendiri Dan aku hapus Di bibir aku Dia Hilangnya lama Banget Terus juga Dia Bikin Bibir aku Kering Jadi ini tuh Aku gunain Sebagai ombre Doang Untuk di tengah Aja Gitu Terus Di Apa tuh Namanya Lalu Dasarnya tuh Harus pake lip cream Dulu Baru pake dia Gitu Jadi Kalau dipake dia Langsung ke bibir Itu aku gak suka Karena Ya itu Hilangnya lama Banget Terus juga Bikin bibir aku Kering Banget Gitu Oke Kayaknya itu aja Makeup dan skincare Yang gak aku suka Dan gak cocok Di kulit aku Dan gak akan aku beli lagi Menurutku Kayaknya nanti Kayaknya nanti Produk-produk ini Akan aku coba Kasih ke Temen-temen Di Instagram Mungkin infonya Jadi Kalau misalkan kalian pengen Produk-produk yang aku sebutin tadi Karena aku Sayang kan Kalau dibuang Misalkan ada yang pengen Dan mungkin ada yang cocok Gitu Di kalian Aku nanti infoin Di Instagram aku Makanya Untuk itu Kalau kamu mau tau Informasi tentang Produk-produk ini Yang akan aku bagi-bagiin Ke temen-temen Follow Instagram aku Di At MDKC Underscore Hurufnya kecil semua Gitu Nanti aku kecantumin juga Di description box Biar kamu cek Dan Tau informasinya Kayak gitu ya Gitu aja temen-temen Terima kasih Udah nonton video ini Sampai habis Semoga ada Semoga bermanfaat Untuk kamu semua Jangan lupa untuk Like video ini Kalau kamu suka Dan subscribe channel aku See you next time Bye Sub indo by broth3rmax